Heho Pop Gengs! Dalam sebuah pertandingan, hal yang paling ditunggu para pemain itu adalah meraih kemenangan, kemudian merayakannya dengan sepenuh hati. Tapi sayangnya, tidak sedikit dari para pemain melakukan selebrasi saat pertandingan belum benar-benar usai. Fatalnya, selebrasi tersebut justru berujung pada kekalahan para pemain. Mau ketawa, tapi takut dosa, takut kualat. Jadi, marilah kita simak bersama-sama daftarnya aja ya! Polo Air Oke, polo air adalah olahraga air beregu yang bisa dianggap sebagai kombinasi renang, gulat, sepak bola, dan bola basket yang berasal dari Inggris, dan mulai dipermainkan pada tahun 1800-an. Di Olimpiade sendiri, polo air pertama kali dipertandingkan pada tahun 1900 di Paris. Satu tim yang bertanding terdiri dari enam pemain dan satu keeper. Peraturannya sih mirip dengan sepak bola, yaitu cetak gol sebanyak-banyaknya dan setiap gol dihitung satu poin. Saat Olimpiade London tahun 2012 lalu nih, ada momen yang cukup memalukan dari cabang olahraga tersebut. Tim polo air putri Australia merayakan kemenangan sebelum waktunya dalam perebutan medali perunggung. Pertandingan tersebut ya berlangsung sangat ketat, dengan keduanya saling kejar-mengejar. Memasuki detik-detik terakhir, Australia udah unggul 11-10 atas Hungaria. Ditambah, lemparan pemain Hungaria berhasil ditangkap oleh keeper Australia. Para pemain Australia yang berada di luar lapangan sudah, yeay, selebrasi merayakan kemenangan mereka yang hanya tersisa beberapa detik aja. Tapi Pop Games, di luar dugaan, keeper Australia melakukan kesalahan dan berhasil dimanfaatkan oleh Dora Antal dari Hungaria dengan membuat gol untuk menyamakan kedudukan. Akibatnya, pertandingan dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Ya, beruntung bagi Australia. Mereka kemudian memenangkan pertandingan dengan skor 13-11 dan berhasil meraih medali perunggung. Syukur ya, bisa menang kalau nggak, malunya pasti sampai double-double, bahkan sampai tujuh turunan. Australia sih beruntung bisa menang. Jadi, selebrasi dininya nggak terlalu malu-maluin. Tapi yang satu ini, malunya minta ampun. Insiden ini terjadi di perhelatan pesta olahraga tingkat Asia Tenggara, SEA Games tahun 2015. Di tim bulu tangkis, Indonesia tampil dengan menurunkan pemain-pemain muda atau pemain pelapis. Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjay Sukamulyo aja baru dipasangkan di tahun tersebut. Nah, kedua pasangan ini tampil memukau dan melaju ke babak final melawan pasangan Thailand. Pakawat, Vilailak, dan Wanawat, Ampusunwan. Kevin Gideon menang di set pertama dengan skor 19-21. Namun, set kedua takluk 21-18. Pertandingan pun berlanjut ke babak rubber game. Insiden memalukan ini terjadi di set ketiga saat Ampusuan mengembalikan drop shot dari Kevin Sanjayya dengan tipis sampai-sampai sempat bergulir di depan net. Dan, lucky ball. Ampusuan udah terlihat selebrasi karena yakin bolanya gak bisa dikembalikan. Tapi, itu di luar dugaan, gengs. Dengan ketendangan Marcus Gideon, bola itu dikembaliin dan menyebrang ke sisi permainan pasangan Thailand. Karena terlalu yakin tuh, Ampusuan pun kaget dan bolanya gak bisa lagi dikembalikan. Lihat aja, Ampusuan sampai gak percaya dengan insiden itu. Tidak Roma, kamu sih bedanya kelewatan. Malu kan? Nah, karena insiden tersebut, pasangan Thailand harus takluk di set ketiga dari pasangan Indonesia dengan skor 14-21. Di pertandingan basket, insiden ini menurut aku ya adalah kemenangan yang paling dramatis bagi partizan sekaligus insiden yang memalukan bagi Cibona. Pemain internasional Croatia Marco Tomas memasukkan lemparan tiga angka yang membuat tuan rumah terpaut satu angka menjadi 71-72. Dan ditambah lemparan tiga angka dari Boyan Bogdanovic membuat keunggulan 74-72 untuk Cibona. Semua pemainnya selebrasi, semua penonton pun bersorak gembira. Namun, Kecman merusak pesta Cibona. Dengan 0,6 detik tersisa di perpanjangan waktu, Dusan Kecman melepaskan tembakan dari luar setengah lapangan dan menyaksikannya masuk. Partizan Balgrade mengejutkan Cibona yang sedang berpesta merayakan kemenangannya. Skor akhirnya berbalik menjadi 75-74 untuk kemenangan partizan. Aduh, aduh, gak tau ya gimana ngejelasinnya. Ini mungkin akan terjadi sekali dalam sejuta tahun. Kemudian tersebut tidak hanya memberikan partizan sebagai juara dengan empat kali berturut-turut, tapi juga akan mengingatkan para penggemar bola basket bahwa apapun akan mungkin terjadi dalam sebuah pertandingan. Insiden selebrasi memalukan sekaligus lucu nih juga terjadi pada balapan Superbike Superstock 600 di sirkuit Mugello, Italia, Juli 2012. Pelakunya adalah Riccardo Russo, pembalap Yamaha tim Italia FMI dan merupakan pemuncak kelasmen kelas Superstock 600 ajang Superbike 2012. Russo udah selebrasi meski balapan masih menyisakan satu lap. Ehm, komentar apa ya? Padahal Russo masih memimpin balapan di Mugello hingga memasuki lap terakhir. Namun, bukannya terus macu motor. Russo justru melakukan selebrasi ketika melintasi garis start saat lap terakhir. Pembalap 19 tahun itu ternyata mengira balapan udah selesai dan dia menjadi juaranya. Halul banget sih. Padahal nih, gak ada bendera finis yang berkibar saat Russo melintas dan doi ngerayain selebrasi dong. Alhasil, Russo harus puas menyelesaikan balapan di posisi 14. Dan posisi pertama direbut pembalap asal Italia yaitu Alessandro Ndoko. Untung aja, meski gagal meraih kemenangan di Mugello, Russo tetap memimpin kelasmen Superstock 600. Kalian udah pernah gak sih merasakan bagaimana malunya merayakan kemenangan padahal bukan kamu yang menang? Kalau pernah, kamu pasti tahu apa yang dirasakan pemain asal Turki ini. Sebuah insiden dramatis dalam cabang olahraga tenis meja paralimpik 2016 di Rio de Janeiro, Brazil yang mempertontonkan antara Belanda melawan Turki. Lihat aja, saat pemain Turki melakukan pukulan yang mengarah ke sudut pemain Belanda, pemain Turki udah merayakan kemenangannya. Tapi, ia gak menduga kalau pemain Belanda tersebut melompat untuk mengambil bola tersebut dan berhasil mengembalikan ke bidang permainan Turki. Pemain Turki tersebut sampai gak percaya kalau bolanya masuk kembali ke bidang permainannya. Tuh kan, apapun bisa terjadi loh. Jadi jangan terlalu cepat merasa menang ya. Dan yang terakhir, ini sayang banget untuk dilewatkan sekaligus juga sebagai bonus buat kamu-kamu-kamu. Lubin adalah petinju asal Cina. Lubin bertarung di babak penyisihan yang sangat ketat melawan Peter Monggai Warui dari Kenya. Setelah tiga ronde berjalan, keputusan akhirnya diserahkan kepada juri untuk menentukan siapa pemenangnya. Menjelang hasil, Bin berdiri sambil mengepalkan tinjunya, mengharapkan kemenangan. Saat pemenangnya diumumkan, Lubin mengangkat tangan kanannya dengan penuh kegembiraan. Tapi, setelah beberapa detik ia menyadari kesalahannya, Lubin seolah tidak menerima keputusan wasit yang memberikan kemenangan kepada Warui. Parahnya, Lubin udah sujud syukur loh karena merasa kemenangan udah di depan mata. Waduh! Terima kasih. Waduh! Terima kasih telah menonton!